Berbagai motif tenun songket serta motif batik menjadi salah satu ciri khas tanbazar dan pameran Kabupaten Indra Giri Hilir pada gelaran pembukaan MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai tahun 2024. Tanbazar dan pameran MTK ke-42 dibuka secara langsung oleh PJ Sekda Provinsi Riau Indra didampingi Wali Kota Dumai, Paisal. PJ Bupati Inhil Herman mengatakan pada gelar MTK ke-42 tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Inhil konsisten mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah termasuk diantaranya berbagai kerajinan dan serta makanan dan minuman tradisional seperti berbagai produk anyaman pandan, berbagai olahan makanan berbahan dasar sagu, olahan-olahan berbahan dasar kelapa, makanan berbahan dasar ikan, hingga pada potensi pertanian berupa bibit unggul padi khas Indra Giri Hilir. PJ Bupati Inhil Herman mengatakan promosi dilakukan di berbagai event termasuk MTK untuk mengangkat produk-produk UKM yang merupakan salah satu fondasi perekonomian masyarakat di Kabupaten Inhil. Herman menambahkan promosi juga dilakukan untuk membranding ulang berbagai produk tradisional dengan kemasan yang lebih modern. Dari Kota Dumai, Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.